Apa pengertian dari ilmu tasawuf? Sofa bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat tercelak. Maka tasawuf adalah ajaran yang mengajarkan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercelak. Takabur, sombong. Mujub, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, lebih mulia dibandingkan orang lain. Ria ingin selalu menonjolkan amalnya supaya diketahui oleh orang lain. Kemudian sum'ah senang dengan pujian. Ini contoh daripada sifat-sifat yang jelek. Maka tasawuf mengajarkan kita tawadu, mengajarkan kita mawas diri. Mawas diri, tahu diri. Ini sebetulnya ajaran tasawuf dari Rasulullah. Man arofa nafsahu faqad arofa robbah. Apa sih yang dimaksud man arofa nafsahu faqad arofa robbah? Sifat orang yang mengenal dirinya, maka nisaya dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri, bahasa kita yang tahu diri. Maka kata tahu diri ini, maknanya, konotasinya kan baik, betul tidak? Sebaliknya, tidak tahu diri. Maka konotasinya buruk. Dasar orang itu mah tidak tahu diri. Konotasinya baik apa buruk? Buruk. Tapi sifulan mah tahu diri orangnya. Baik apa buruk? Baik. Artinya kalau orang tahu diri itu bagaimana sih? Orang yang bagaimana? Biasanya orang yang sopan santun, orang yang tawadu, berakhlak mulia, tidak sombong, rajin menabung, baik hati, begitu. Tapi orang yang tidak tahu diri, biasanya, tak tahu terima kasih, tidak tahu sopan santun, tidak tahu undak usuk, tidak tahu petatah petitih. Petatah petitih ini istilah Sunan Gunung Jati. Ada 42 petatah petitih Sunan Gunung Jati. Maka menarufa nafsa. Kenapa orang yang tidak mengenal dirinya ini diidentikan dengan akhlak yang buruk? Karena dia tidak tahu awal penciptaan dirinya. Orang yang mengenal dirinya itu diawali dengan mengenal dari mana dia diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim Kita ini tercipta Dari air mani yang bau bacin Yang menjijikan Kita lahir dalam kondisi tidak berpakaian Ya tadinya cuma air mani Kemudian Maka kami jadikan Kami berikan Kami ciptakan baginya Pendengaran dan penglihatan Dengan mendengar dia bisa mendengar Nasihat dan pelajaran Dengan melihat dia bisa mempelajari Dengan penglihatannya Sehingga dia punya akal Sehingga dia punya kemampuan Untuk bertahan hidup Ketika manusia itu sudah pandai Belajar, punya serata pendidikan yang tinggi Merasa pintar, sombong Berarti tak tahu diri Karena ketika dia berbentuk Jangankan Sebelum terbentuk manusia Ketika kita dilahirkan saja Kondisi sudah bisa mendengar dan melihat Tidak memiliki kemampuan apapun Betul tidak? Tidak memiliki kemampuan apapun Ada yang anaknya dibuang di kolong jembatan Ada Tidak bisa ngapa-ngapain Tidak bisa protes Maka sadar diri Mengenal diri itu sadar diri Tahu diri Allah yang memberikan kamu kemampuan Untuk mendengarkan ilmu dan pelajaran Allah yang telah memberikan kamu kemampuan Untuk melihat pelajaran yang tersurat Ataupun yang tersirat Yang tersurat ada dalam Al-Quran Dalam hadith Qudsi Kemudian yang tersirat Alam semesta Kejadian-kejadian Al-Kainat Sunnatullah Ini bisa kita pelajari Tentang astrologi Tentang arkeologi Tentang apa lain sebagainya Tentang biologi Yang arafa nafsahu Yang mengerti tentang dirinya Jadi mengerti tentang dirinya Orang yang tahu diri Maka dia akan mengenal Tuhannya Bagaimana? Aku ini tercipta dari apa? Siapa yang telah memberikan kemampuan ini? Siapa yang telah memberikan kesempatan Untuk belajar di universitas? Siapa Allah? Siapa orang yang telah memberikan kekuatan Untuk aku bisa menyelesaikan pendidikan ini? Rezeki dari siapa? Akhirnya kembali kepada Allah Maka siapa mengenal dirinya? Tahu diri Maka dia akan mengenal Tuhannya Karena ketika kita tawadu Tahu diri kita akan tawadu Man tawadu'a rufi'ah Siapa orang yang tawadu Akan diangkat derajatnya oleh Allah Ketika keterkaitannya Tentang dunia itu disingkirkan dari kolbunya Dunia cukup ada di genggaman mata Tapi tidak dimasukkan ke dalam kolbunya Akan semakin bersinar Akan semakin bersinar Ilmu cahaya dari Allah Di dalam kita Mukhtarulah hadith An-Nabawiyah karya Imam Al-Hashimi Seorang dosen ilmu hadith Di Al-Azhar Qaira Masir Sheikh Al-Hashimi Beliau mengutip hadith-hadith pilihan Di antaranya ada Hadith dari Rasulullah SAW Ittaku firasat al-mu'min Perhatikanlah oleh kalian Tentang firasatnya orang-orang mu'min Fa'innahu yang zur binurillah Karena orang mu'min Melihat dengan cahayanya gusti Allah SWT Cahaya petunjuk gusti Allah Ruh ada tujuh Di antara salah satunya Idhofi Itu nyawa Kalau keluar mati Ada yang ruh keluar tidak mati Di antaranya ruani Ketika kita sedang tidur Ketika kita sedang pingsan Yang merogos hukum Atau lain sebagainya Ada ruh nurani Ruh yang tugasnya Untuk menerima Dan menafsirkan Cahaya-cahaya ilham dari Allah Ini yang disebut dengan Hati nurani Padahal di dalam kajian Kajian Tasuk Itu namanya Ruh nuraniya Ini luas banget Kalau dikaji semuanya Tidak cukup Untuk tiga tahun Harus terus Maka Tasuk Mengajarkan Untuk kita faham Diri kita Ketika kita faham Bahwa kita ini Adalah makhluk Yang memiliki kelemahan Ceksunda Jelemak Tenamina Manusa Manusa Mana manusia Mana milikmu Ketika kau lahir Kau berpakaian atau tidak Ketika kau lahir Kau sudah bisa Bermolek-molek wajah Atau belum Ketika kau lahir Kau sudah bisa menggunakan Kendaraan mewahmu Atau belum Tidak bisa Dibuang kekali Cuma bisa Nangis Jadi kenapa kita harus sombong Setelah Allah Anugerahkan kekayaan Kenapa harus sombong Ketika Allah sudah Anugerahkan akal yang sehat Yang kemudian kita memiliki Ilmu-ilmu yang banyak Kekuatan Kemampuan Kemudian Jabatan Kenapa sombong Nah tasawuf itu Mengajarkan Agar kita Tidak terkungkung Oleh hubbud dunia Cukup dunia Ada pada genggaman kita Jangan dimasukkan Kedalam kolbu kita Seperti Syed Abdul Qadir Al-Jelani Kandang kudanya Istalnya terbuat dari emas Punya kuda Kuda Masteng 40 Banyaknya Ada orang yang Hubbud Apa orang yang Suhuzan kepada Syed Abdul Qadir Tapi karena Syed Abdul Qadir Bertasawuf Mengamalkan Syari'atul Islam Dengan penuh Penghayatan Dan kehati-hatian Beliau memandang Segala sesuatu itu Dengan pandangan rahmat Gak gampang marah Gak gampang Marah Ternyata orang yang Suhuzan Katanya wali Tapi kok hubbud dunia Suatu saat Diuji dengan sakit Datang ke Tobib-tobib Semuanya Menyarankan Obatnya Cuma Memakan Hati kuda Yang demikian Cirinya Sebanyak 40 hati kuda Setiap hari Satu hati kuda Berarti 40 hari Berturut-turut Gak ada yang Punya Yang 40 Yang punya Cuma Syed Abdul Qadir Diberitakan Beliau yang punya Dia datang Pada saat Baru nyampe Ke lawang pintu Syed Abdul Qadir Langsung menyambut Ah Allah Meriki 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 Datang Bagaimana Tetanggaku Ternyata masih Tetangga Satu kampung Satu kampung Dengan Syed Abdul Qadir Disitu Tapi gak pernah Mau datang ngaji Nah Ini pula Pelajaran Buat orang Yang dekat Dengan perang ulama Dekat dengan Majlisnya perang ulama Tapi gak mau ngaji Biasanya Baru akan datang Kepada ulama Kalau sudah kena santet Atau usahanya Bangkrut Baru datang Pernah masalahan Keluarga Baru datang Masalah di tempat kerja Baru datang Kalau gak ada masalah Gak mau datang Dunia Ini juga sama Didatang kepada Syed Abdul Qadir Disambut Disambut Padahal beliau tahu Orang ini yang Hasad Kepada beliau Hasad Luar biasa Ya Gimana Gimana Ada yang bisa saya bantu Tetap dengan senyuman Ini Wahai Tuhan ku Saya punya penyakit Yang sulit disembuhkan Saya sudah datang ke berbagai macam Tobib Mereka menyarankan saya Sama sarannya semuanya Hanya bisa Diobati dengan Empat puluh hati Kuda yang Bagus Setiap hari satu Selama empat puluh hari Tidak ada yang memiliki itu Lalu aku mendapatkan kabar Dari pembantumu Dari kodimu Bahwa engkau yang memilikinya Maka aku datang kemari Langsung nyaut Syed Abdul Qadir Justru Aku sudah siapkan Sejak lama Kok kamu gak kesini-sini Tetangga Gitu Kenapa baru sekarang Saya sudah siapkan Sejak lama Saya cuma ngurus doang Itu titipan dari Allah Itu sebetulnya Punya kamu Monggo silahkan Diambil semuanya Nangis orang ini Nangis Pas datang ke tempat kuda Kandangnya emas Bingung Bingung Syed Abdul Qadir Punya Gembalaan kambing Kambing Itu memenuhi dua bukit Dua lembah Memenuhi dua lembah Dijaga oleh anjing penggembala Anjing penggembalanya Dikalungi emas Kesini Dari leher Koke tek kesini Seperti rompi Tapi kalung bentuknya Rantai Emas Anjing Dikasih emas Orang nanya Wahai Tuhan ku Kenapa Kau berlebihan Memberikan hiasan anjing Itu berupa emas Kalung emas Kata Syed Abdul Qadir Itulah tempatnya dunia Pada leher anjing Lebih pantas Dibandingkan leher aku Kata begitu Ya Allah Nah Inilah tasawuf Mengajarkan bagaimana Dunia ada di genggaman Karena kata begini Rasulullah SAW Al-mu'minul qawi Khairun Min mu'minid da'ib Mu'min yang kuat Lebih baik daripada Mu'min yang lemah Ketika mu'min itu kuat Perekonomiannya Dia bisa Membuka peluang-peluang Pekerjaan Untuk saudara mu'min yang lain Ketika dia punya kekayaan Dia bisa Membantu orang-orang yang lemah Ketika dia menjadi Seorang pejabat Dia bisa Menolong Saudara-saudara mu'minnya Dan dia bisa menegakkan Hukum seadil-adilnya Silahkan Mu'min yang jadi pejabat Jadilah pejabat yang adil Yang jujur Yang jadi pengusaha Buka lapangan-lapangan pekerjaan Sebanyak-banyaknya Agar Kebijakan-kebijakan Lebih Condong pada orang-orang yang Mu'min Untuk waktu sholatnya THR-nya Agak gedean dikit Gitu kan Gak perlu demo kan Gak perlu Kekeluargaan Sama-sama orang majlis semua Sama-sama orang majlis Ngaji semuanya Tuh Soleh InsyaAllah Nah itu pentingnya Tasawuf Empat zaman Rasul ada Ada Nih di dalam kita beri Adul solehin Ada sekitar Empat sampai lima hadith Yang menjelaskan Tentang ahlus suffah Karena Imam An-Nawawi Hadith-hadith pilihan yang kuat Semuanya kuat Hanya empat saja Yang masih dalam Perbincangan Perang ulama ahli hadith Tentang Nilai Kesuhihannya Ada yang suhi atau hasan Begitu Jadi Semuanya adalah Hadith-hadith yang kuat Ada yang menilai Yang empat itu Mungkin saja Hassan Liguairihi Perkumpulan dari Beberapa riwayat Yang do'if Do'if yang yasiran Naik derajat Menjadi Hassan Liguairihi Itu cuma empat Yang masih dalam Konteks Perbedaan Pendapat Nilai Kesuhihan Dari para ahli hadith Tapi selebihnya Ini adalah hadith-hadith Yang baik Hassan dan suhai Ada mutafak Ada Keterangan Tentang ahlus suffah Zaman rasul Disebutnya Sohabat ahlus suffah Maka di depan rumah rasul Sekarang masih di dalam Masjid Nabai Sudah ada di dalam Masjid Nabawi Ada Lantai yang Ditinggikan satu jengkal Kemudian Dikasih pagar Tralis satu jengkal Itu banyak orang Yang rebutan Duduk disitu Itu namanya suffah Dulunya adalah Tenda Tempat berkumpulnya Ahli-ahli sufi Di hadapan rumah Rasulullah S.A.W Ketika mereka istirahat Ketika mereka tak korup Mereka berada Di dalam masjid Nabawi Ketika mereka istirahat Mereka beristirahat Di tenda-tenda tersebut Mereka disebut Ahlus suffah Siapa? Di antaranya Sobat Salman Al-Farisi Sohabat Abu Hurairah Dan yang lainnya Maka Rasul Sangat mencintai mereka Bahkan kata bagian Rasul Ahlus suffah Abdiaful Islam Ahli sufi itu Merupakan tamu-tamunya Islam Maksudnya bagaimana? Tamu itu Harus dihormati Maka kepada Ahli sufi Layaknya kepada Tamu-tamu Islam Kita harus Menghormati mereka Maka di dalam Adit-adit tersebut Juga ada kalimat Dimana bagian Rasul Diberikan zakat Maka Rasulullah Akan memberikannya Kepada Ahlus suffah Ketika Rasul Mendapatkan hadiah Maka Rasul Akan memakannya Bersama Ahlus suffah Sangat mencintai Ahlus suffah Karena orang-orang yang selalu Melakukan Tazkiyatun nafsi Tasawuf tidak boleh lepas Daripada syariat Orang yang bertazawuf Mengaku tasawuf Tapi dia tidak solat Bohong Zindik Orang yang bertazawuf Mengaku bertazawuf Tapi dia tidak solat Bohong Zindik Tidak puasa Dia bohong Dia zindik Karena tasawuf itu Bagian daripada Pengamalan syariah Tasawuf Mengamalkan toriqah Toriqah itu jalan Jalan menuju Ma'rifatillah Dengan apa kita berkendaranya Syariat Diberjalankan pada toriqah Untuk mencapai Ma'rifatillah Tasawuf juga Beratah dari suf Kain wal Kenapa kain wal Zaman dulu mereka Ahli-ahli sufi Zaman rosul Menggunakan kain wal Kenapa kain wal Kain wal dulu itu Adalah kain paling murah Karena kasar Pintalannya kasar Dari Apa namanya itu Bulu domba Tapi kalau sekarang Kain wal Mahal banget Semeternya 350 ribu Saya juga Tidak kuat belinya Mereka menggunakan Kain-kain yang Bukan kain yang bagus Kain-kain kasar Tujuannya apa? Zuhud Mereka melatih diri Menempa diri Untuk Zuhud Tidak dalam Kondisi Yang Menyuguhkan Dengan balutan-balutan Yang indah-indah Sehingga Lupa dirinya Tapi Rasulullah Juga Mengajarkan Bahwa Kita boleh Memiliki Pakaian Yang baik Ditanya oleh Sohabat Rasulullah Bagaimana Jika ada Seseorang Yang senang Menggunakan Pakaian Dan sendal Yang bagus Kata Rasulullah Allah itu Indah Dan Allah Menyukai Yang indah Jadi Tidak Mengapa Boleh Kita menggunakan Pakaian Yang indah Kendaraan Yang bagus Tapi Jangan Masukkan Itu ke dalam Hati kita Jangan Masukkan Itu ke dalam Kolbu Begitu Maksudnya Dalam Al-Quran Juga Jangan Kalian Lupakan Bagian Kalian Di dunia Ini Kalian Butuh Nafkah Tapi Tujuan Yang Pertamanya Adalah Akhirat Dulu Tujuan Utamanya Jangan Lupakan Bagian Di dunia Menafkahi Keluarga Kamu Itu Bisa Ini Membantu Da'wah Lain Sebagainya Tapi Utamakan Dulu Akhirat Tujuan Tujuan Terima kasih.